Intro Hai semuanya, welcome back to my channel The Sims 4 Dunia Halen Putri Sims So, I hope you're having a really awesome day And today, kita akan menelang lagi nih The Sims 4 Indonesia Bareng sama aku di I Am A Lover Challenge Alright Nah, jadi temen-temen ceritanya Kemarin itu, si Harleen dan Akio Baru aja menggelarkan acara yang Super duper ulala sekali Yaitu mereka baru aja menikah Dan pernikahan itu tuh tanpa Direncanakan sekali temen-temen Dan oh my god, kalian yang belum tonton Wajib tonton banget ya Karena sangat-sangat romantis Temen-temen Dan disini ceritanya hari ini Akio bakal pindah ke rumahnya si Harleen Tapi by the way Anyway, jadi kemarin itu Salah satu sahabat kita Ada yang request katanya Kak, tolong pindahin mereka ke rumah baru aja Akio kan juga orang kaya Kenapa harus tinggal di rumah yang kecil gitu kan Dan by the way Ceritanya nanti ya Kita bakal pindah rumah juga Kalau Akio mau temen-temen ya Tapi kayaknya Akio bakal ngajakin Harleen pindah deh Karena apa? Karena si Akio tuh kayak Dia kurang suka tinggal di rumah Harleen Karena pernah ada kejadian yang sangat menyedihkan temen-temen Yaitu adalah ketika waktu mereka masih pacaran Ada temen kencan online-nya si Harleen itu dateng si si siapa ya? Si Rohan kalau nggak salah Terus ngerti si Harleen Dan Akio tuh marah besar waktu itu temen-temen Dan gimana? Kalau kita langsung aja pindahin Akio ke rumahnya si Harleen By the way disini Akio tuh emang bener-bener anak orang kaya ya temen-temen Dia punya tambungan sekitar 67 ribu simoleons temen-temen Dan itu tuh lumayan gede banget sih Dan kita bakal pindahin dan pastinya itu ya Karena masa iya dia dateng-dateng ke rumah kita nggak bawa apa-apa ya kali Yaudah kalau kayak gitu kita pindahin dulu uangnya temen-temen Terus kita pindahin juga si Akio sama si Koko Bloom By the way si Akio tuh punya kucing temen-temen Dan kita bakal urusin juga deh nanti Dan by the way Kita jadi orang kaya mendadak ya ya ampun Oke Sebenernya si Harleen itu Dia itu punya rencana pengen pindah ke Brindleton Bay Karena kemarin salah satu temen kita ada yang request juga Untuk pindahin mereka ke Brindleton Bay Tapi gue belum sempet temen-temen Dan disini tuh ada rumah yang sangat-sangat diimpikan oleh Harleen temen-temen Karena bagus banget dan modern banget Jadi gimana nanti kita bakal ngajak si Akio untuk pindahan rumah Kayak gitu loh Biar apa Biar nggak tau deh kalau kayak gitu kita play aja deh gamenya temen-temen Oke let's go Oke temen-temen jadi disini si Harleen itu baru aja nyambut si Akio Karena Akio baru aja sampai ke rumahnya si Harleen Dan by the way temen-temen si Harleen tuh kayak pengen bilang ke Akio Akio aku boleh minta sesuatu nggak sih? Sekarang secara gitu ya Aku tuh kan istri baru kamu Jadi gimana kalau misalnya aku boleh nggak minta kita pindah aja yuk gitu ke rumah baru Oh my god boleh nggak ya temen-temen sama si Akio Wow 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 No way No Disini ada si Rohan Dia ngechat si Harleen Dia bilang Her you got a promotion Congrats Dia so perhatian gitu loh temen-temen Katanya ya ampun kamu baru dipromosi ya Ya ampun selamat ya I think breakfast at your food dinner Would be perfect way to celebrate you in No Dia kayak so-soan pengen Merayakan hari promosinya kita temen-temen Karena secara Harleen tuh baru aja Naik jabatan Tapi dia kayak so-soan gitu Iya Nggak deh Iya sorry ya aku baru aja menikah gitu kan Sama cowok yang tampan Tampan sekali Dan by the way temen-temen Ini serisnya aku betul main bareng sama si Nadia Octaviano Jadi kalau pastikan kalian harus cek video dia temen-temen Karena seru banget Dan nggak kalah menarik dan bucin banget Aku suka banget ngeliatin si Cinta sama Rangga Jadi kalian wajib tonton temen-temen Oke kita take a selfie dulu Oh my god Si Akionnya pake masker dong Aduh si Bapak nggak seru banget ya Ah nggak ah Nanti aja dia kita fotonya Eh mereka kayak serasi gitu ya Sama-sama sakit Eh yaudahlah aku pengen pindah temen-temen Kita langsung pindah aja ya Karena kita udah punya uang Kita udah jadi orang kaya Dan kita bakal Move household Oke Kita mau apaan ya Baru juga Akion dateng ke rumah kita langsung Pindah rumah temen-temen Kita bakal pindah ke rumah Yang diimpi-impikan dan diidam-idamkan oleh Harlin Sahani So temen-temen I hope kalian suka ya Kita pindah rumah Dan mari let's go Kita pindah dan Rumah kita yang kemarin kita jual dong Biar bisa Nambahin uang So let's go Dan tara temen-temen Kita udah sampai di rumah yang diidam-idamkan oleh Harlin Do 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 Yay So happy By the way temen-temen disini tuh lagi kaya Badai salju Kalian bisa liat ya Tuh badai saljunya Kayak gini banget ya Jadi kayak gelap gitu Padahal ini tuh pagi temen-temen Dan aku seneng banget ya Emang beruntung banget Kita tuh nikahin si Akio Jadinya kita tuh Jadi orang kaya deh Ya kan Ketimpa kekayaannya si Akio gitu kan Eh by the way Si Akio sama Harlin tuh kayak lagi sakit gitu loh Karena mereka tuh abis nikah gitu kan Dan kemarin nikahnya di Suasana yang emang dingin banget Jadi ya wajar kalau mereka sakit Temen-temen Dan by the way Aku pengen house tour Eh kita dapet uang Dari hasil bukunya si Harlin ya temen-temen Jadi Harlin udah banyak banget ngerilis buku Tapi yang paling laris itu buku tentang Love Day with Crush Jadi kayak hari cinta yang dijalani dengan seorang kekasih Apa sih gak jelas By the way temen-temen aku pengen house tour Tapi Kayaknya itu lah Rumah ini tuh masih kosong banget ya Gak ada isi temen-temen Jadi kita harus ngedekor ulang deh Ya ampun tuh kan Gak ada isi sama sekali temen-temen Jadi tuh Ini tuh rumah cuma Apa sih Dia namanya Rumah yang cuma bangunannya doang Jadi kita harus ngedekor-ngedekor Jadi kayaknya aku bakal Mencoba mulai Untuk bikin seris baru Yaitu Sim Flipper House Apa sih ya judulnya lupa Oh Ya pokoknya Segitulah temen-temen ya Intinya Dan aku mau house tour Tapi rumahnya juga belum jadi Yaudah deh Kalau kayak gitu Disini ya Kita bakal Babe Kita punya rumah baru nih Ya ampun Makasih ya Udah mau beliin aku rumah So happy Kamu Emang suami idaman banget Betul kan Oke kita peluk deh Akio Sini-sini baby Aku peluk Ih deh Kata si Akio Ya sejujurnya Emang aku tuh orang kaya Jadi ya Mudah banget Kalau kamu cuma minta uang Ya ampun Dia sombong banget Ya gak nyangka Yaudah lah ya Harap dimaklumin temen-temen Ya Mungkin Aku gak tau Kenapa Akio Sesombong itu By the way Disini sih Koko Blum Dia kenapa Apa sih ini bacanya Gimana ini temen-temen Idy Mereka kenapa Malah peluk-pelukan Di Selju-salju gini Seh Please deh Si Koko Blum Kenapa ya Dia tuh kedinginan Temen-temen Oh my god Kasian banget Yaudah kamu di dalam aja ya Aduh Kalian tuh jangan Sosit-sositan Ngebucin di Selju gini Kan jadi tambah sakit Yaudah Kita masuk aja Temen-temen Karena nih Cuaca di luar tuh Sangat-sangat Bahaya Bisa-bisa mereka Sakit gitu loh Temen-temen Kalau misalnya Terlalu Kedinginan Jadi kita Go here Together Baby Kita masuk ke Rumah baru kita Tapi kita gak ada Apa-apa nih Gak ada kasur By the way Si Akio sama si Helen Belum sempet Malam pertama Temen-temen Jadi si Akio tuh Kemarin langsung Pulang ke rumah dia Dan si Helen Masih ke rumahnya Dia sendiri Karena si Akio Perlu Beresin Barang-barang dia Gitu kan Untuk pindahan Jadi Beb Makasih aku suka banget Ini rumah impian aku Akhirnya tercapai Aku beli Oke Aku pusing Aku sakit Baby Ke rumah sakit yuk Aku mau ke rumah sakit nih Nanti aku sakitnya Tambah parah Gimana dong Aku ke rumah sakit Aku ya Oke Kita bakal Suruh Helen Untuk Ke rumah sakit dulu Temen-temen Aku takutnya Nanti dia Ada apa-apa deh Yaudah Kita bakal ajak si Akio Untuk Temenin si Helen Ke rumah sakit Ya ampun Iw Dari tadi Kenapa si Rohan tuh Ngechat si Helen terus Nanti kalau Akio tau Kan bisa berabit Temen-temen Congratulation On getting married To Akio Iya dia ngegas gitu loh Kayak pake tanda seru And I hope you two Are very happy together Jadi dia so strong banget Padahal dia pasti cemburu Ya kan Gak mungkin dia gak cemburu Temen-temen Akio sama si Helen Mau ke rumah sakit dulu Temen-temen Ya karena si Helen tuh sakit Jadi Ya sebagai suami yang baik Akio harus Menjaga si Harleen Ya kan By the way Koko Bloom Kenapa kamu boboknya disini Dia bobok disini dong Bobo sini aja Di luar tuh masih dingin Kita bakal suruh kok Kok belum Bobo di dalam temen-temen Nanti takutnya dia tuh Kedinginan Ini aja dia udah kedinginan Banget Gitu kan Kamu gimana sih Kecil-kecil kok Bandel banget Gitu kan Mama sama papa kan lagi pergi Idi Mama sama papa Yaudah Kita bakal Itu deh Sekalian nungguin Akio sama Harleen Ke rumah sakit Kita bakal Itu dikit temen-temen Nge-dekor-dekor Karena apa temen-temen Masa iya kita Galep-galepan Pengantin baru Gitu kan Jadi Aku Speed bill aja Temen-temen ya Biar gak kekelamaan Karena Kalian tau kan Kalau misalnya aku gak bisa Kalau gak Speed bill So Let's go I made a mistake last night Maybe I can make it right Slide on closer baby We can talk about it No need to be mad Hate to see you sad Yes I know I'm crazy Crazy about you Crazy about you love I know I'm a flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high I just wanna live it up with you I know that it might be tough I know when you've had enough It's just how I show my love Darling can I live it up with you I know I'm a flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high Darling can I live it up with you I know that it might be tough I know when you've had enough I know when you're had enough I just wanna show my love Darling can I live it up with you I know I'm a flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high I just wanna live it up with you I know that it might be tough I know when you've had enough It's just how I show my love Darling can I live it up with you Maybe I can make it right Baby why can't you sleep at night Tell me lies I just wanna know the truth Do or die Made a mistake last night Maybe I can make it right Slide on closer baby We can talk about it No need to be mad Hate to see you say Yes I know I'm crazy Crazy about you Crazy about you I know I'm a flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high I just wanna live it up with you I know that it might be tough I know when you've had enough It's just how I show my love Darling can I live it up with you I know I'm a flirt sometimes I know I get drunk some nights I know I get way too high Darling can I live it up with you I know that it might be tough I know when you're had enough I just I would show my love Darling can I live it up with you I know I'm looking forward to you I know I'm looking forward to Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Bye bye